Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kurikulum VT dari saya. Nama saya Yolanda Putra Christianus, tempat tanggal lahir saya di Pasuruan 5 Mei 2001. Alamat saya ada di Jalan Sari Mulyau No. 14, RT1 RW 5, Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Untuk riwayat pendidikan saya, pada tahun 2007-2013, saya bersekolah di STK Pandiwarama, Pandaan, pada tahun 2013-2016. Saya bersekolah di SMP Negeri 1, Pandaan, pada tahun 2016-2019. Saya bersekolah di SMA Negeri 1, Pandaan, dan pada tahun 2019-saat ini, saya menempuh pendidikan di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya pada jurusan D3 Teknik Telekomunikasi. Saya merupakan seorang individu yang terbiasa bersosialisasi, bertemu, serta bekerja sama dengan orang baru, yang merupakan itu hal yang biasa bagi saya. Saya merupakan orang yang dapat bekerja dan mengambil keputusan bahkan saat dalam tekanan. Saya juga merupakan individu yang kreatif, saya menyukai berbagai solusi dari berbagai macam permasalahan yang ada, serta bersikap terbuka tentang semua kemungkinan solusi yang terbaik. Selama menjalani perkulian, organisasi dan komunitas yang saya ikuti diantaranya yaitu UK3 PENS, yang merupakan unit kegiatan Kristen Katolik PENS, IKMAS PENS, yang merupakan organisasi mahasiswa daerah Pasuruan, serta beberapa komunitas yang saya ikuti diantaranya Aret Desen Surabaya, Surabaya Developer, serta Pasuruan Developer. Selama menjalani perkulian, saya juga pernah mengikuti pelatihan yang dimana pada tahun 2019, saya mengikuti pelatihan LKMM PraTD PENS. Juga pada tahun 2020, saya mengikuti pelatihan LKMM TD Himatel Kompens. Selain itu, saya juga mengikuti pelatihan online yang diantaranya mengikuti pelatihan mobile programming yang ada di Skill Academy, mengikuti pelatihan web developer yang ada di platform Eduwork, serta mengikuti PENS Coding Bootcamp yang bekerjasama dengan ProGate ID. Selanjutnya, saya pernah melakukan magang selama 3 bulan penuh di Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pasuruan atau Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Pasuruan, yang dimana pada saat itu saya diberikan suatu proyek untuk membuat prototipe Automatic Weather Station berbasis Arduino untuk mengirim data kecepatan dan arah angin secara wireless. Selain itu, pada masa pandemi seperti sekarang ini, saya juga banyak mengembangkan diri dengan cara terjun ke dalam dunia kerja secara langsung dan secara independen dengan menjadi freelance UX designer yang dimana tugas saya membuat web desain dan mobile desain, serta saya juga menjadi driver ojek online dari startup Grab, serta dalam dunia bisnis saya juga menjadi seorang investor dan trader saham dan cryptocurrency. Beberapa skills yang saya kuasai diantaranya adalah Microsoft Office yang dimana melibuti Word, Excel, dan PowerPoint, serta skill editing saya yang dimana saya menguasai software Adobe XD, Figma, Corel Draw, serta Audacity untuk editing audio, serta bahasa pemrograman yang saya kuasai diantaranya HTML, CSS, JavaScript, Java, C, dan Python, serta software development yang saya kuasai dan saya gunakan biasanya diantaranya Android Studio, MATLAB, Octave, Cisco Packet Tracer, Proteus, serta Arduino. Sekian penjelasan mengenai kurikulum VT dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.